Pemimpin tertinggi umat katolik Paus Franciscus ucapkan duka mendalam atas musibah di Mina. Dalam lawatan pertamanya ke Amerika Serikat, Paus juga sempatkan mampir ke Ground Zero dan berdoa-doa, berdoa-doakan korban 9-11. Jumat waktu setempat, Paus Franciscus, pemimpin tertinggi katolik Roma ke-266, datangi Ground Zero, atau lokasi rubuhnya gedung WTC akibat serangan teroris 11 September 2001 silam di New York. Ia berdoa dengan hikmat di lokasi yang kini jadi monumen tempat mengenang peristiwa yang sempat menghancurkan ekonomi negara adidaya Amerika Serikat itu. Dalam kunjungan sebelumnya ke gereja katedral Santo Patricius, Paus Franciscus juga menyempatkan diri untuk mengekspresikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa Jumat Haji di Mina Arab Saudi. Ini adalah lewatan pertama Paus Franciscus ke Amerika Serikat. Menjadi kunjungan yang bersejarah, karena Amerika Serikat hanya empat kali dikunjungi para pemimpin tertinggi katolik selama 50 tahun terakhir. Dalam kunjungan ini, Paus Franciscus juga berusaha membesarkan hati para pengikut katolik, karena pamor agama katolik di Amerika Serikat semakin mereduk, akibat skandal pelecehan seksual yang pernah dilakukan beberapa imam katolik. Paus juga sekaligus memberikan apresiasi atas pelayanan yang dilakukan tanpa henti. Rencananya lawatan Paus Franciscus di Amerika akan berakhir lusa. Terima kasih telah menonton!